kemudian mungkin kisah Wathila Ibn Al-Asqa Wathila Ibn Al-Asqa diriwati oleh Ibu Daud dengan sanat yang hasan dari Wathila Ibn Al-Asqa dia berkata nada, dia juga termasuk orang yang gak punya apa-apa memperangkat jihad tapi gak punya biaya nada Rasulullah SAW Rasulullah SAW beri pengumuman untuk perang tabuk fakharajtu ila ahli aku pun pulang ke rumah istriku fakabaltu wakad kharaj awalu sahabati Rasulullah SAW aku pun lagi jalan, tiba-tiba ada sahabat-sahabat Nabi yang sudah mulai keluar semuanya pada mau berangkat, aku tidak punya tunggangan bingung bagaimana ini, gak ada tunggangan mau berangkat gak ada tunggangan, orang minta tunggangan gak ada Nabi bilang gak ada mungkin dia sudah dengar-dengar juga, orang-orang pada minta tunggangan gak ada, terus dia bingung bagaimana caranya, maka dia akhirnya teriak, kasih pengumuman foto fiktu fil madinati aku pun jalan putar-putar kota Madinah aku berkata siapa yang mau mengajak seseorang untuk ikut di tunggangan, artinya karena mereka satu ekor onta bisa buat dua orang satu naik, satu jalan, digantian satu naik, satu jalan tidak dua-duanya, satu naik, satu jalan kadang tiga orang, kalau gak ada apa-apa seperti dalam perang badan Rasulullah SAW, satu ekor onta tiga orang ini jarak 790 km, setengah naik onta, setengah jalan kaki ganti-gantian karena dia tidak punya onta, dia mengatakan siapa yang mau ngangkutin seseorang yang akan berjihad kalau dia dapat gonima, gonimanya untuk orang itu intinya saya tidak cari awal saya pingin jihad aja saya tidak cari gonima kalau nanti kita menang dapat gonima gonima bagian saya untuk dia dia kasih pengumuman yang penting bisa berangkat ada seorang tua dari kaum Ansar dia berkata ya, kami siap ingat gonimanya untuk kami kalau dapat syaratnya naiknya ganti-gantian tidak onta satu enggak satu onta berdua sedangkan bekalnya kami yang pegang aku kata yang setuju yang penting bisa berangkat setuju kalau gitu jalan aku pun jalan sama orang tua ini dari kaum Ansar untuk berjihad menuju Tabuk aku berteman dengan seorang yang sangat baik menemani ku dalam perjalanan ya bayarannya adalah gonimanya sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kami harta dari orang kafir maka aku dapati kolais kolais itu apa kolais itu adalah unta-unta muda unta-unta muda tidak terlalu tua tidak unta remaja lah gampangannya maka aku bawa ini yang aku dapatkan aku berikan kepada dia maka dia pun keluar dia duduk di salah satu barang-barang diikat kalau ada barang-barang diikat dia duduk di atas barang-barangnya dia duduk di situ kemudian dia berkata sukhunna mudibiratin tolong bawa unta tersebut karam jauh dariku aku lihat belakangnya jadi aku bawa itu unta dia lihat dari belakang semua kau kemudian dia berkata sukhunna mukbilatin bawa ke sini jadi dia ingin lihat belakangnya unta kayak apa unta-unta banyak dibawa dia lihat oh dari belakangnya seperti itu coba mukbilat bawa unta-unta ke sini unta-unta dibawa ke depan dia lihat juga oh unta-unta ternyata bagus semua kemudian dia berkata menurutku ini unta-unta yang kau bawa untukku ini ini semuanya unta-unta mulia top bagus dilihat dari belakangnya oke dari depannya juga oke tapi ini gonimahmu benar aku telah mempersyaratkan kalau aku bawa kamu dalam peperangan gonimahnya buatku tetapi aku tidak mau wahai putra saudaraku ambillah ini wahai saudaraku ambillah aku tidak mau fa ghairu sahmika aradna sungguhnya yang aku inginkan bukan ini aku inginkan adalah pahala ini adalah pahala ya baik terima kasih telah menonton Terima kasih.